Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas soal getaran harmonis sederhana. Di mana soal getaran harmonis sederhana ini kita bahasnya yaitu tentang bandul. Kata soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Besar gaya pemuli bandul adalah, nah dari materi yang sudah kita pelajari, gaya pemuli itu nanti ada dua rumus ya, nah tergantung yang diketahui soal. Kalau di soal ini yang diketahui adalah, yang pertama 50 cm itu adalah L, panjang dari tali. L sama dengan 50 cm. Kita ubah ke meter ya, yaitu 0,5 meter. Kemudian yang 5 cm ini adalah simpangan, oke. Berarti lambangnya simpangan adalah G, 5 cm. Kita ubah ke meter yaitu 0,05 meter. Yang ditanya, besar gaya pemuli? F. Oke, kita jawab. Nah, rumus gaya pemuli itu ada dua. Yang pertama, F sama dengan Mg sin theta, atau bisa juga kita ganti F sama dengan Mg Y per L. Karena kita punya Y per L di sini, kan sudutnya di sini ya, nah sin itu kan depan permiring, jadinya makanya Y per L. Berarti kita punya M diketahui, oh iya ada M di sini ya, kita buat di mana ya, di sini aja kali ya, M 200 gram, kalau kita ubah ke Kilo itu adalah 0,2 Kilo. Berarti kalau kita masukkan di sini 0,2 x 10 x 0,05 per 0,5. Oke, berarti ini adalah 2 dikali 0,05. ini kalau kita kali ini berapa ya, 2, 0, ini 0,01 ya. Ya, 0,01. Oke, nah berarti 0,05 bagi 0,5 ya, 0,01 ya. Nah, kemudian kita kalikan berarti ini adalah 0,2, 0, eh, sorry, salah, 0,1 maksudnya, 0,1. Kita kalikan menjadi 0,2 Newton. Oke, jadi gaya pemulihnya itu adalah yang 0,2 Newton.